orang meminta OTP telegram untuk mendaftarkan fitub itu penipuan atau tidak seperti itu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua para Futubers dimanapun anda berada semoga pada sehat semangat dan sukses di video kali ini seperti biasa saya akan baca komentar dan menjawab serta memilih salah satu pertanyaan yang paling bagus untuk dijadikan topik hari ini namun sebelumnya seperti biasa saya lanjutkan namun sebelumnya seperti biasa saya ingatkan buat yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update info terbaru dari channel ini dan jangan lupa ikuti juga halaman Facebook dari channel fitub tutorial yaitu fitub tutorial bisa cek linknya di deskripsi atau cari aja di Facebook fitub tutorial dan jangan lupa pula ikuti Instagram speedermont69 Oke terima kasih baik teman-teman langsung aja ke pertanyaan yang bukan promo tentunya kalau promo tidak saya baca nah ini dia dari Kasim fitub Ibrahim satu jam yang lalu fitub saya sudah beli bintang 1 dan misinya sudah angka 5 kok pas di update 2.1.3 misinya malah tinggal 4 bagaimana ini Bang susah payah aku ngumpulin malah fitub aku jadi begini bukan begitu ya Mas jadi bisa jadi itu sudah keadaan luarsa jadi bisa jadi sudah keadaan luarsa jadi emasnya itu pahami tentang bintang ya tentang bintang tentang masa keadaan luarsa itu perlu dipahami meskipun tidak di update pun dia akan tetap berkurang jadi empat kalau memang sudah waktunya keadaan luarsa memang untuk update-an ini ada di sebagian daerah yang mengeluhkan kurang lancar namun kalau di sini di tempat saya ini lancar tidak ada masalah Oke lanjut berikutnya Hai 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 satu jam yang lalu kirain cara cepat menyelesaikan misi tanpa harus menunggu 10 menit periklannya rupanya cuman buat cepat nyari video iklannya ya betul jadi video untuk eh cepat ya menemukan iklan kan kalau cepat menemukan iklan lebih cepat kan selesainya seperti itu Oke lanjut Ahmad Manzorun dua jam yang lalu Bang bintang 2 hanya bisa aktif empat paket Bang ya betul jadi kalau bintang 2 itu empat paket kalau bintang 1 8 paket bintang 2 4 paket bintang 4 sama bintang bintang 4 itu dua paket bintang 5 sama bintang 6 itu satu paket itu yang saya ketahui berikutnya dari safri Mai tiga jam yang lalu Kak minta link exchange counter mungkin ya SC counter Oke saya klik aja di sini silahkan klik kalau minta linknya Oke lanjut eh di sini oke dari fitub Indonesia 6 jam yang lalu Bang bagaimana baru mau coba jual VP buat testimoni malah akun dibekukan belum sempat pipi kesen counter tapi udah ngajukan ke admin exchange belum ada tanggapan belum dibuka udah hampir satu apa ini satu bil belum apa satu bulan misi sudah hampir satu mungkin misi tapi jalan seperti biasa sekarang VP sudah seribu nggak ingin top up sudah nggak semangat lagi biar VP kumpul walau harapan bisa jual sangat sedikit apakah solusinya Bang siapa tahu ada pencerahannya mestinya ini pasti adalah pasti ada solusi ya coba WA aja ya kalau enggak WA nih sulit kayaknya kayak gini ya harus tahu permasalahannya persis itu masalahnya seperti apa nanti bisa dikasih solusi Oke lanjut dari asus Zenmark 1 6 jam yang lalu izin tim bos nanya kenapa exposure tim selalu berkurang baik yang sedang aktif maupun yang jalankan bolong-bolong maksudnya Pak jadi kalau exposure tim itu tergantung misi yang diaktifkan oleh referral kita referral referralnya referral kita dan begitu seterusnya kalau misinya itu kadaluarsa otomatis tim exposurenya juga akan berkurang seperti itu namun memang saya mendapatkan informasi akhir-akhir ini terutama di update mungkin ya setelah ada update 212 213 itu ada beberapa memang kendala di tim exposure yang tidak masuk dan itu sudah ditangani oleh tim IT dari fitub jadi ditunggu aja lah Oke lanjut mantap Kang jadi lebih paham Oke terima kasih dari Andi Ando 7 jam yang lalu berikutnya dari Anwar Cele 7 jam yang lalu Bang kalau ganti nomor apakah shopping voucher hilang atau tidak enggak Bang mohon dijawab tidak jadi tidak akan ada yang hilang ya lanjut berikutnya fitub 2.1.3 kok lemot ya sering nggak muncul angka VPNnya hub VPN lainnya padahal susah sudah di refresh bolak-balik tetap enggak bisa gimana solusinya jadi kalau itu sih masih tahap pembenahan oleh IT meskipun di lain daerah itu lancar ya kalau disini lancar punya saya nggak ada masalah Oke lanjut berikutnya Bang saya sudah daftar APK nggak pakai linknya nggak apa-apa ya sekarang eh Oh ini ini gudang game ya wajah ya Oke lanjut gudang game wajah kalau yang udah daftar lanjut koma lasari kokom 9 jam yang lalu Kak kalau udah di verifikasi gimana ibu juga salah masukkan kode referralnya kira-kira bisa nggak diubah waktu ya coba aja hubungi ya hubungi siapa tahu bisa hubungi admin saja apalagi kalau masih belum punya referral kemungkinan sih ada berikutnya dari muahyar 9 jam lalu lu curhat ke apa anak berbagi ilmu apa ini maksudnya cara mengganti kode referral oke itu aja sih ini hanya tanggapan aja mungkin lanjut dari divalifia putri 2003 18 9 jam yang lalu Bang kenapa aplikasi vtube yang terbaru tidak benar tidak kelihatan semua vp yang lainnya jadi di refresh aja ya kalau disini lancar memang di lain daerah itu lain mungkin apa dari pengaruh sinyalnya bisa jadi dari muh nur ihsan 9 jam yang lalu Bang apakah bisa daftar vtube memakai nomor luar negeri nah ini kayaknya sih belum ya kalau daftar pakai nomor luar negeri itu belum berikutnya dari daren cipi 9 jam lalu saya mau nanya saya baru saja diajak bisnis vtube melalui telegram lalu orang yang ngajak saya bisnis ini meminta otp saya tapi bukan otp dari vtube tapi otp telegram saya melainkan jika saya memberikan otomatis dia bisa mengakses tele tele saya apakah itu penipuan nah bisa jadi benar jadi ini ini mungkin dia pertanyaan yang saya akan angkat hari ini orang mendaftarkan orang lewat telegram meminta otp telegram itu apakah penipuan atau tidak orang meminta otp telegram untuk mendaftarkan vtube itu penipuan atau tidak seperti itu jadi tergantung ya jawabannya adalah tergantung tergantung apa tergantung orang yang mendaftarkan kalau mau digunakan untuk menipu ya bisa namun kalau memang untuk mendaftar digunakan untuk mendaftarkan vtube ya juga bisa kok bisa begitu Bang gimana karena dengan diberikan otp untuk telegram maka orang tersebut bisa mengakses penuh telegram anda Hai dia dari telegram anda itu akan mengaktifkan otp bot ini kalau untuk mendaftarkan ya jadi saya itu juga yang saya lakukan kalau mendaftarkan orang maka saya akan masuk ke telegram orang yang mau didaftarkan dan saya juga minta otp nya tentunya namun saya tidak ada niat menipu karena setelah itu saya akan keluar lagi dari telegram si teman saya tersebut orang yang saya daftarkan jadi gunanya apa ketika masuk telegram itu gunanya untuk mengaktifkan otp bot setelah otp bot aktif otomatis kita bisa mendaftarkan orang lewat HP kita kalau yang banyak yang juga dilakukan oleh teman-teman itu dengan menambahkan ya tambah nomor di telegram itu sampai tiga bisa namun tidak saya lakukan itu biasanya saya kalau mendaftarkan orang itu keluar dari telegram saya kemudian saya minta nomor orang yang mau didaftarkan saya masuk ke telegram dia saya minta otp telegram dia dia kasih saya masuk setelah saya masuk baru saya mengaktifkan otp botnya setelah berhasil mendaftar mengaktifkan otp bot baru saya daftarkan di aplikasi fitub dan nanti saya minta otp yang otomatis akan terkirim di fitub otp bot di telegram dia setelah sukses baru saya keluar lagi keluar lagi dari telegramnya ya itu namun kalau ada yang niat jahat mau dikuasa ya bisa saja karena sudah dikasih telegramnya itu bisa bisa saja ya makanya hati-hati tp itu hati-hati telegram itu hati-hati kalau memang orang itu tidak betul-betul dikenal tidak betul terpercaya anda masih kurang yakin pada dia ya sebaiknya cari orang di sekitar anda aja cari orang yang dekat anda yang terdekat aja kalau saya sih sekarang jarang ya mendaftarkan orang saya lebih mendorong orang tersebut untuk daftar sendiri karena apa karena itu itu sudah menimbul apa ya menghilangkan rasa curiga jadi takut ada apa-apa nanti saya juga yang disalahkan kan gitu jadi lebih baik saya ngajarin dia daftar sendiri ini loh tutorialnya ini caranya silahkan daftar sendiri kalau ada kesulitan silahkan screenshot tanya itu aja kalau cara saya sekarang ini sudah tidak melayani mendaftarkan orang lain biar lebih sama-sama aman lah dan juga untuk edukasi buat dia agar bisa mendaftar sendiri nanti kalau ada orang yang dia dapat mitra masa saya juga yang nanti yang mau daftarkan kan repot jadi kita beri edukasi saja calon mitra kita itu agar bisa daftar sendiri itu lebih bagus bagi perkembangan dia di YouTube untuk selanjutnya jadi inti dari pertanyaan ini apakah kode utp dari telegram itu bisa apa ya adalah penipuan ya jadi orang meminta kode utp telegram untuk mendaftarkan YouTube itu apakah penipuan jadi seperti itu jawabannya bisa iya bisa tidak tergantung orangnya kalau mau disalah gunakan ya bisa kalau memang mau beneran mendaftarkan ya juga bisa seperti itu oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya jawab mudah-mudahan bermanfaat thanks for watching don't forget to subscribe dan jelas IC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat